Orang tua yang banyak terlintas mobil di Makassar akhirnya melaporkan pelaku ini ke polisi. Hal ini dilakukan usai sang anak dianggap masih mengalami gangguan kesehatan, usai menjadi pengobatan. Kasus balita yang terlintas mobil yang terjadi pada 18 Agustus silam kembali mencuat. Usai orang tua korban melaporkan pelaku ke polisi. Pelaporan ini dilakukan setelah orang tua korban menduga ada kelainan dan juga gangguan kesehatan yang dialami oleh sang anak dan pelaku diduga tidak melanjutkan pertanggung jawabannya untuk membiayai perawatan korban. Pihak polisi mengatakan sudah menerima laporan dari orang tua korban dan akan melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kini mobil Mitsubishi Pajero itu ditahan di pos unit Laka Lantas, Satlantas, Polrestabes, Makassar. Pada tanggal 4 kemarin September itu orang tuanya atau pihak keluarga telah melaporkan pelaku ke Polrestabes, Makassar. Tentunya telah kita tidak lanjuti terkait permasalahan yang telah terjadi. Kita sudah ambil keterangannya, pelaku kemudian saksi, ini sudah bawa ke rumah sakit. Namun secara medis kami masih menunggu hasil dari dokter. Kami dari pihak kepolisian tetap aktif.